Komisi Pemilihan Umum atau KPU menetapkan 9.925 bakal calon legislatif DPR dan 674 bakal calon DPDRI yang telah masuk daftar calon sementara di Jakarta. Nama-nama tersebut akan diumumkan pada 19 hingga 23 Agustus melalui sejumlah media yang ditentukan oleh KPU. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 9.925 bakal calon anggota legislatif atau bacaleg DPR dan 674 bacaleg DPD yang telah masuk daftar calon sementara atau DCS Pemilu Serentak 2024 pada 18 Agustus. Nama-nama mereka akan diumumkan pada 19 hingga 23 Agustus melalui sejumlah media yang ditentukan KPU serta laman-laman yang dimiliki oleh KPU dan media sosial resmi KPU. Untuk bacaleg DPR seperti diungkapkan Ketua Divisi Teknis KPU Idam Holik dari total 10.323 yang didaftarkan oleh 18 partai politik tidak sepenuhnya memenuhi syarat atau belum memenuhi syarat. Setelah memberikan kesempatan melakukan perbaikan dokumen, akhirnya hanya 9.925 yang memenuhi syarat dengan 37,3 persen jumlah keterwakilan perempuan. Sementara jumlah bacaleg DPD yang meminta akses sistem informasi pencalonan atau SILON adalah 1.030 orang. Namun yang mengikuti penyerahan dukungan berkurang menjadi 865 orang hingga pada verifikasi akhir menjadi 674 bacaleg yang terdiri 540 orang laki-laki dan 134 orang perempuan. Dalam daftar calon sementara, DCS itu melalui 3 tahapan. Yang pertama, yaitu masa pengajuan daftar bakal calon anggota legislatif yang disampaikan oleh partai politik peserta pemilu. Yang kedua, masa perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota legislatif. Yang ketiga, masa pencermatan rancangan DCS. Setelah nama-nama bacaleg yang masuk ke dalam DCS diumumkan secara luas, KPU mempersilahkan masyarakat memberikan tanggapan. Masyarakat dapat mencermati nama-nama bacaleg, kemudian memberikan tanggapan dan masukan terhadap nama-nama calon tersebut. Dari Jakarta, Anggah, Kantor Berita Antara mewartak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.